Halo Pemas, kembali lagi di program Katalog Kue by Bisnis Muda. Program ini bertujuan, kita akan menurutnya. Seluruhnya. Di hari ini kita dikirimin olahan yang semuanya dari sagu, dari? Dari mana diri? Dari kitchen labnya PT Austindo Nusantara Jaya atau WNJ ya Ji? Betul. Nah Bemer, kali ini kita kedatangan makanan dari Sapapua namanya. Nah kita hari ini udah dikirimin dari Sapapua Ji. Ini adalah tepung sagunya yang bisa diolah jadi brownies, jadi mie ayam, jadi lotong buat makan sate. Ada Cireng juga, ada cookies, ada apa nih Ji? Cheese stick Sama tepung pancake Ji. Dan ini semua dari sagu ya? Dari sagu, cuma dia ada lagi nih Ji. Ada edamame nya Ji. Ada edamame nya juga. Nah gue liat-liat kayaknya ada edamame nya ada dua jenis nih Ji. Lo tau gak perbedaannya apa Ji? Gue gak tau Ri. Ini yang pertama apa sih ini? Nah jadi kalo yang pertama ini Ji, ini tuh sebenernya udah mateng nih Ji. Jadi lo cuma tinggal perlu angetin. Dan angetinnya gak usah ribet-ribet, gak perlu kompor. Tapi perlunya air panas. Tinggal lo celup aja. Jadi tinggal diangetin aja? Betul. Tinggal lo celup kayak air anget, udah bisa lo langsung makan. Praktis banget dong ya? Praktis banget dong. Nah kalo yang ini, ini kan kayak frozen vegetables gitu ya Ji. Jadi kalo misalkan lo kan bule banget kan ya? Makan lo stick kan? Bule depok gue. Iya lah. Nah jadi lo bisa nih Ji kalo lo bikin stick, lo bisa makan pake edamame ini. Bisa pake edamame dari Sapapua. Betul banget. Oke. Nah berarti kalo edamame yang ini, ini cocok banget nih nih buat kalo kita WFH. Bener. Lo nih ya dari sekian banyak masakan ini, lo mau nyobain yang mana dulu Ji? Gue kayaknya penasaran sama cemilan-cemilannya dulu nih Ri. Oke. Ini yang pertama ada Sago Cookies. Rasa Coffee Latte Sago Cookies nih. Dari bahannya nih Sago Cookiesnya tadi ya. Tapi dikasih perasa kopi gitu loh partnerku. Iya 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 iya. Kayaknya enak sih ini. Kayaknya enak nih. Udah ya Ji? Kita coba Ji. Gue juga coba. Biasanya kalo Sago gitu kan, Sago Keju. Tapi ini ada rasa coffee nya gitu Ri. Ini tuh unik banget. Kalo gue nih ya Ji, kayaknya tuh lebaran gue mau beli ini deh Ji. Bener. Ini cocok banget nih. Kalo buat kayak stock kue lebaran. Udah gitu ini gluten free loh. Iya. Jadi lebih fahad. Biasanya kan kalo lebaran kita suka kalap ya Ji. Betul. Selanjutnya kita mau coba yang mana lagi nih? Kita coba cheese stick dari Sagoji. Ini juga ini lumayan agak jarang. Hampir gak ada sih Ji. Gue gak pernah nyoba kalo lo pernah nyoba. Cheese stick ini juga bahan dasarnya Sago ya. Iya betul. Gue belum pernah coba sih ini sebelumnya. Kita coba ya BMers. Ini empuk. Gimana menurut tu rasanya nih? Hmm. Cheese stick biasa. Jadi kayak gak makan Sago gitu loh BMers. Hmm. Dan apa ya. Biasanya ada kalo cheese stick itu agak keras. Dan ini tuh. Enggak. Empuk. Empuk banget. Enak. Nah Ji. Ini nih ya Ji. Si tepung pancakenya ini. Ini tuh tepung pancake instan. Jadi. Dia yang terbuat dari Sago juga nih. Tepungnya. Nah. Tinggal ditambahin telur aja. Terus tambahin air. Sama minyak sayur. Kemudian diaduk. Terus dibikin pancakenya. Bisa banget buat sarapan Ji. Bisa langsung jadi pancake. Iya. Praktis banget ya. Betul. Praktis banget dong. Pasti. Dan ini juga gluten free. Gluten free loh BMers. Gluten free ya BMers. Jadi lebih sehat pastinya. Nah Ji lanjut kita ke brownies kali ya. Kita cobain browniesnya yuk Ji. Ayo Ri. Gue juga udah gak sabar nih pengen nyobain nih. Browniesnya ini juga terbuat dari Sago loh Ji. Ini gue potongin deh buat lo ya Ji. Boleh Ri. Kita coba ya. Gaya banget dia makan brownies pake sendok. Kita cobain ya BMers. Hmm. Gimana? Lo tau kan nih kalo gue tuh sebenernan gak terlalu suka coklat. Tauuuu. Nah. Ini tuh coklat dari sapa pua ini. Brownies sapa pua ini. Ini tuh gak bikin enek. Jadi gue masih bisa nikmatin gitu loh. Dan Ji ya. Karena ini kan dari Sago nih ya BMers. Otomatis kan beda sama kayak kalian kalo makan brownies yang kalian dibuat dari tepung biasa tuh. Tapi hebatnya ini tuh kalian tuh kayak gak ya gak berasa ini tuh Sago gitu. Nih ya Ji kalo misalkan orang yang gak tau ini dari Sago. Paling mereka cuma bilang yaudah ini emang shape nya handal. Karena bisa bikin enak padahal. Padahal kandungannya juga sehat. Iya karena terbuat dari Sago. Dan setiap kalian gigit ini tuh berasa banget choco chips nya. Dan ini yang coklatnya tuh pahit. Tapi bukan juga brownies yang coklatnya tuh kemanisan. Bener banget. Dan choco chips nya banyak dan gak pelit BMers. Jadi kalo misalnya BMers mau bawain kue buat anak saudara atau temen atau tetangga. Ini brownies dari Sapa Pua ini bisa jadi pilihan yang tepat banget diri. Dan ya BMers tadi kan gue tuh mikirnya ini bakal bikin seret di tenggorokan ya. Karena bahannya dari Sago kan. Tapi ini tuh gak bikin seret. Jadi apa ya kalo misalnya mau makan lagi, makan lagi, makan lagi ya gak masalah ya Ji ya. Jadi makan terus juga gak papan ya Ji. Iya kali ya. Ya gak juga sih. Tapi ini emang beneran deh. Ini tuh juga lembut ya Ji. Lembut. Bukan yang keras gitu. Ah betul. Jadi belum bisa gak keras. Udah gitu coklat chip nya juga banyak. Coklatnya juga gak pahit ya. Jadi bisa dinikmati buat orang yang gak suka coklat banget ya gue sih. Nah sekarang kita mau nyobain menu utamanya nih Ji. Ada mie ayam, ada sate ayam, sama ada cireng. Tapi gue bilang cireng itu cemilan sih. Lo bilang cireng apa? Cemilan lah. Gimana kenyang gue kalo makan cireng luang. Pastinya sih. Jadi BMers daripada penasaran nih kita langsung cobain aja ya. Dan cirengnya ini juga ada sabunya ya BMers. Kita tuh tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum makan ini kita udah cuci tangan. Langsung aja kita cobain nih. Langsung aja Ji. Kita cobain. Gak ales ya Ji. Gak ales. Bumbunya enak banget. Enak banget bumbunya. Terus juga cirengnya tuh gak yang keras. Padahal ini udah gak anget nih BMers. Biasalah ya. Tim kita tuh suka kepagian kalo goreng. Terusnya kan udah gak lama dia. Keras. Keras. Ales. Ini ya BMers. Ngeliat kan kita tuh dari tadi fokus makan. Bukan fokus memberikan rahanya. Karena ini emang udah BMers bisa liat ya. Dari muka kita berdua. Kita tuh anak generasi jajan. Jadi kalo ada yang cemen-cemen kayak gini. Nemuin yang enak. Yaudah kita gak mau berhenti nih BMers. Dan buat BMers yang mungkin gak suka pedas. Nah cirengnya ini tuh udah berasa burungnya gitu lah BMers. Jadi kalian gak usah takut karena gak pake bumbu. Jadinya nanti gak berasa rasanya gitu. Jangan takut BMers. Nah BMers ini tuh enak banget ya Ji. Enak banget. Ini juga dipiring udah hampir mau habis nih ya kan nih si cirengnya. Tapi kita gak boleh dibanyakan makannya Ji. Karena kita masih punya mie ayam sama sate. Lo mau mana duluan nih? Satenya dulu nih Rini. Satenya dulu ya. Gue adukin deh buat lo. Kalian harus tau kalo lontongnya ini bukan terbuat dari beras. Tapi dari sagu. Wow kan? Pernah gak sih BMers kalian tuh makan lontong tapi dibuatnya dari sagu? Kalo gue sih belum ya Ji? Gue baru pertama kali. Jadi gue merasa mesh sekali. Karena gue belum pernah mencoba lontong tapi dari sagu gitu. Kalo Oji nyobain si ininya duluan. Si satenya gimana rasa satenya? Itu daging ayamnya gede-gede banget potongannya. Lebih itu empuk. Terus bumbu kacangnya gurih tapi dia kurang pedes. Karena emang gak dikasih sambel Ji. Jadi kalo gue kan emang suka pedes-pedesnya. Cuman kalo gurih enak. Nah gue kan doyan banget ya Ji sama yang namanya tuh kacang-kacangan nih. Oke gue coba. Nah Oji tadi udah nyobain satenya. Sekarang gue nyobain lontongnya yang terbuat dari sagu sama bumbu kacangnya ya BMers. Gimana rasanya? Bener apa kat Oji? Ada sesuatu yang gak biasa? Enggak. Ya biasa aja. Cuma bedanya kan kalo sagu tuh ada tekstur kenyalnya ya. Tapi ini bukan yang kayak kenyal jadinya tuh nempel di rongga-rongga mulutnya tuh enggak gitu. Tapi ini tuh ya ngeblend aja gitu. Dan cepet ketelen gitu. Dan gak keras sama sekali. Dan emang si bumbu satenya ini berasa banget. Enak banget. Gurihnya bener apa katalo dapet. Cuma emang bener kita kurang ada sambel aja sih BMers. Pokoknya BMers gak penasaran. Hah? Lontong. Dari sagu gimana rasanya? Capetan. Dicek di Sapa Puap. Cek di ikinya Sapa Puap. Nanti kita taruh di bawah. Di bawah. Ini tuh BMers si satenya ini tuh dijual dengan kelemahan frozen. Dari lontongnya si satenya ini tuh udah jadi gitu lah. Nanti BMers tinggal diametin aja kalo lontongnya tinggal direbus lagi aja. Jadi praktis banget pasti. Nah nextnya. Kita punya mie ayam. Tapi mie ayamnya ini, mie nya sendiri itu terbuat dari sagu. Mie nya juga dari sagu ya? Dari sagu Ji. Ini kita pintu. Terus udah gitu bakso nya juga ada campuran sagunya. Sama si pangsitnya ini juga ada campuran sagunya. Dan. Mie ayam ini juga dijual dalam kemasan frozen nih BMers. Jadi. Apa ya. Ini tuh serba makanan enak. Tapi anehnya tuh. Eh makanan praktis. Tapi anehnya tuh enak banget. Enak dan sehat yang pasti. Betul. Jadi gimana nih. Langsung aja kita coba ya. Mie ayamnya ya. Kita aduk dulu kali ya. Kalo makan mie ayam dia aduk kan. Boleh. Bener kan. Nah sekarang kita mau nyobain lah ya Ji. Dan liat deh BMers. Ini tuh. Ayamnya tuh melimpa ruang. Padahal kan dia frozen. Kalo frozen tuh biasanya pelit-pelit. Iya. Biasanya dikit. Gitu kan Ji. Kalo topping-topingannya. Nah ada kuahnya nih Ji. Tuangin deh Ji. Kuah-kuahnya BMers. Biar kita gampang aduknya ya BMers. Nah nih BMers. Kalo BMers penasaran sama teksturnya nih. Kaya gini nih bentukannya nih BMers. Nah sekarang kita aduk dulu ya BMers. Ini nya. Jadi kaya mie si rataki gitu ya. Teksturnya ya. Iya. Cuma mie si rataki tuh lebih kecil-kecil Ji. Kalo yang gua tau Ji. Nah sekarang udah pindah ke mangkok-mangkok. Ini nih BMers. Kita cobain ya. Mie nya nih. Kita coba ya BMers. Gimana nih? Mie nya? Kalo tadi Oji sempat membahas si rataki. Karena gua makan si rataki ya Ji. Jadi gua tau nih. Perbedaan si mie ini dengan mie nya si rataki. Kalo misalkan BMers sama dia. Tapi kan ada orang yang bilang katanya. Takut gitu rasanya aneh atau gimana gitu. Kalo makasih rataki. Nah mungkin bisa dicoba dari mie. Mie ini nih BMers. Karena. Mie dari sagu ini ya. Ini tuh. Apa ya? Oh. Kalo kalian tau udon yang terkenal yang suka dimakan itu. Iya. Ini tuh sebenernya secara tekstur hampir sama-sama itu. Cuma lebih kenyal ini gitu. Dan ini teksturnya lebih kecil-kecil lah ya pastinya. Daripada yang udon. Kalo udon kan kayak tebel-tebel gitu ya. Terus keras. Eh bukan keras. Apa sih namanya? Kayak gede banget kan kalo mau digigit gitu. Bukan keras tapi kayak gede digigit gitu. Nah ini enggak nih BMers. Jadi karena dia dari sagu kali ya jadi agak lebih kenyal. Dan pasti kayaknya kalo misalnya ngabisin ini sendiri ya. Kenyang banget sih kayaknya BMers. Ini pasti banget kenyang banget. Ayamnya full ayam semua BMers. Gak pake campuran gitu lah ibaratnya. Nah ini ada basonya. Basonya ini juga ada sagunya BMers. Kita cobain ya basonya. Masa ini kayak basonya kayak daging semua ya. Kayak padat banget ya. Kayak gak berasa sagunya. Gak berasa sagunya gitu loh BMers. Aku juga gak berasa. Kayak yaudah emang BMers makan daging aja gitu. Padahal tuh ada sagunya loh BMers. Nah selain olahan-olahan dari sagu. Sa Papua ini juga punya edamame Ji yang tadi kita udah jelasin di awal ya BMers. Tapi gue nyobain ininya dulu kali ya Ji. Silahkan Ri. Nah karena ini cuma ada satu. Jadi gue aja yang nyobain gak apa ya. Nanti lu kasih tau BMers dong. Oh iya pasti dong BMers. Masih. Hmm. Dia ada suaranya tadi. Crunchy face twist. Sekarang kita cobain ya BMers edamame nya. Ingat kita udah cuci tangan. Tadi gue mikir ya Ji. Karena kan ini sebenernya mau dibilang udah mateng. Ya kan. Tapi gue mikir kan cuma diangetin doang. Dicemplungin ke air panas. Mungkusnya. Jadi kemungkinan besar si kacangnya itu mungkin masih ada keras ya. Tapi lo ngerasa gak ini keras? Gak. Gak sama sekali loh BMers. Nah buat BMers yang pengen banget nyemil. Ini gue bilang ini cocok banget sih. Kalau lo nyari kesembilan sehat. Tapi praktis. Mendingan beli edamame di Sapa Puak. Dan ternyata sagu ini juga punya manfaat yang sangat amat banyak loh BMers. Apa aja tuh Ji manfaatnya? Salah satunya sagu ini bisa menjaga asupan kolesterol di dalam tubuh kita. Betul. Dan ternyata sagu itu punya kandungan kalsium yang tinggi BMers. Jadi bagus untuk kesehatan tulang kita. Nah sekarang kita rating kali ya Ji. Sekarang kita mulai dari yang pertama kita makan. Dari cookies. Lo mau rate berapa? Dari 5 lo mau ngerate ini berapa? Cookiesnya gue kasih rating 4,5. Kalau Oji 4,5 karena gue suka cookies. Gue akan ngerate ini. Karena ini emang beneran enak sih Ji. Oke next dari cheese sticknya. Yuk coba. Kalau cheese stick gue ngerate ini. Gue ngerate ini 4,5 dari 5. Kalau lo? Kalau 2 cheese sticknya gue kasih rate 5. Kenapa tuh? Karena keju banget. Gue suka keju. Terus dia tuh garing enak lah. Dan gak keras. Benar sih. Betul. Nah kalau untuk browniesnya lo mau ngerate berapa Ji? Browniesnya gue kasih rate 4,5. Nah kalau tadi kan mungkin Oji ngerate 4,5. Karena Oji tuh gak terlalu suka coklat ya. Bermers beda sama gue ya. Emang suka banget coklat. Dan ini coklatnya tuh gak terlalu pahit. Dan gak terlalu manis. Jadi gue akan kasih ini 4,8 lagi. 4,8 lagi. Karena emang ini beneran berasa enak banget. Next. Cireng ini hari. Ya gue kasih 5 plus 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 plus. Gue juga setuju sama Oji. Kalau ada nilai lebih dari 5 yang bisa kita berikan untuk cireng ini. Gue akan kasih nilai lebih dari 5. Lanjut dari satenya. Dari satenya gue kasih nilai 4,8. Nah kalau Oji ngasihnya 4,8. Kalau gue kasih nilainya 5. Karena gue kan suka banget kacang-kacangannya ya Ji? Dan ini bener-bener gurih. Ayamnya gede-bede banget. Terus udah gitu. Lontongnya gak dari nasi. Tapi dari, apa namanya? Dari sagu. Jadi kan itu punya cita rasa sendiri ya. Next nya mie ayam. Mie ayamnya gue kasih nilai 5. Kenapa? Karena ini tuh unik. Gue biasanya makan biayaan kayak. Dia gak kenyal dari tepung biasa. Tapi ini karena dari sagu. Ini kenyal enak. Udah gitu ayamnya juga enak. Basonya enak. Jadi ini gue kasih rating 5. Karena gue suka banget ini unik banget mie ayamnya. Mie nya kenyal gitu. Ini pasti kalau misalnya makan sendiri tuh pasti kenyang banget. Udah gitu ayamnya juga enak. Basonya enak. Jadi gue kasih nilai 5. Kalau lu gimana? Nah kalau untuk mie ayamnya ini. Ji nilai kita sama nih. Gue juga akan ngeret 5 dari 5. Karena gue suka banget mie ayam. Dan teksturnya ini juga beda ya. Beda banget. Bener-bener enak banget. Terus ayamnya rimpah lu. Alah. Berlimpah. Berlimpah banyak. Banyak. Terus juga basonya juga enak. Berasa banget dagingnya. Walaupun dia pake sagu loh bemer. Dan tadi kan lo gak makan paksitnya ya Ji. Itu perasaan gue sebenernya paksitnya tadi. Makanya kalau paksitnya ini dijual terpisah nih ya. Sama Sapapua. Gue kayaknya bakalan ngebeli paksitnya aja. Karena emang ini. Apa ya. Buat gue cemingan gitu. Bareng Cireng Ji. Ya kan. Nah dari semua makanan yang dikirim sama Sapapua. Oh iya lupa gue. Eda Mamenya dulu dong. Eda Mamenya dulu dong. Eda Mamenya dulu dong. Lupa gue. Kalau menurut gue nih Eda Mamenya ini karena praktis banget. Udah gitu. Harganya juga murah loh. Jadi tadi gue tau harganya itu sekitar 15-18 ribu aja. Segini. Padahal biasanya kalau di luaran itu harganya lebih dari segitu bemer. Terus harganya juga terjangkau tentunya lah ya. Jadi gue juga ngeratingnya 5. Nah Ji dari semua makanan yang dikirim sama Sapapua ini. Lo ngerti makanan apa yang paling menjadi favorit lo? Udah pasti dong. Cireng kayaknya ya. Pastinya. Jadi gue favorit banget sama nih Cireng. Ini Cireng enak banget. Dari beberapa Cireng yang gue pernah coba ya. Ini tuh the best sih. Nah gue tuh sebenernya tuh ada 2 makanan favorit gue dari Sapapua ini Ji. Tapi kan gak boleh ya kalau makanan favorit tuh 2. Jadi gue memilih sate ayam menjadi makanan favorit gue dari Sapapua. Kenapa dari lu milih sate ayam? Karena gimana ya Ji? Gue kan suka banget kacang ya. Maksudnya kacang tanah tuh gue suka banget. Dan bumbunya tuh ya ampun. Kacang tanahnya tuh melimpah ruah. Terus udah gitu. Uniknya itu adalah si lontongnya. Lontongnya tuh terbuat dari sagu. Dan otomatis bisa cepet kenyangkan ya. Betul. Dan lapernya juga lama nanti ke belakangnya. Nah buat BMers yang penasaran nih. Bisa order dimana sih makanan dari Sapapua? Dari mana Ji? Langsung aja cek di instagramnya sapapua.sagubmers. Nanti kita cek di sini. Sama dia juga ada di e-commerce. Oh ada di e-commerce. Kayak Tokopedia ya. Betul. Dan yang lain-lain lah e-commerce nya. Nanti bisa. BMers cek dulu di instagramnya. Nanti akan ada link ke e-commerce nya sapapua.sagubmers. Nah buat BMers nih yang mau order. Karena penasaran banget nih. Sama makanan-makanan yang tadi kita coba ya. Dari Sapapua. Nah kalau misalkan kalian mau order kayak tepungnya. Edamame nya. Silahkan kalian bisa cek di e-commerce nya sapapua.sagubmers. Yang bisa kalian lihat di instagramnya sapapua.sagubmers. Nah buat para BMers yang punya bisnis UMKM. Baik itu kuliner atau fashion. Dan mau direview oleh tim katalog gue bayi bisnis muda. Itu caranya gimana Ri? Nah caranya gampang banget BMers. Kalian bisa langsung email ke untukmimin.bisnismuda.id. Cepetan ya. Karena banyak banget produk UMKM yang mau direview. Oh iya BMers. Kalian juga harus sering nontonin youtube kita nih BMers. Di bisnis muda ya kan. Dan BMers jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share video-video kita. Dan turn on in lonceng notifikasinya. Biar kalau kita ada video baru kalian bisa langsung nonton ya BMers. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaaah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.